Om Tom Lembong bilang R-A-W-R dong. Kokepten Tim Amin, Tom Lembong menjadi sorotan publik seusai namanya disebut-sebut Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat pada minggu, 21.1, silam. Kali ini, capres nomor urut satu Anis Baswedan justru memperlihatkan kedekatannya dengan Tom Lembong melalui siaran langsung TikTok. Dalam live tersebut, Tom Lembong membahas soal singkatan hingga keduanya tertawa terbahak. Adapun live itu dilakukan di akun TikTok Anis Baswedan pada Senin, 22.1. Lantas, netizen pun meminta agar keduanya melakukan suara raur, yang merupakan istilah kekinian. Lantaran tak mengetahui apa maksud permintaan netizen, Anis pun menanyakannya kepada Tom Lembong. Kokepten Anis pun tidak berhenti tertawa lantaran mengerti apa yang diminta oleh netizen. Masih dengan menahan tawa, Tom Lembong menjelaskan bahwa raur merupakan suara menirukan macan. Keduanya pun mencoba menirukan suara macan yang disambut dengan gelap tawa. Bahkan wajah Tom Lembong memerah hingga mengaku tak sanggup lagi menirukan suara macan. Lanjut Anis, dirinya mengira raur merupakan sebuah singkatan lantaran ditulis dengan huruf besar. Tom Lembong pun menimpali dengan mengatakan raur tidaklah sama dengan SGE, State of the Global Islamic Economy. Sementara singkatan SGE sendiri melekat dengan gibran lantaran digunakan saat debat Capres-Cawapres kedua. Terlebih saat debat itu, Capres-Cawapres Cak Imin tak mengetahui singkatan dari SGE. Di satu sisi, momen Tom Lembong dan Anis menuruti permintaan netizen soal raur menjadi trending topic di akun EG. Yes, ini om Tom Lembong bilang R-A-W-R dong. Apa tuh? Itu kayak gimana ya? Kayak macan. Apa? Suara singa. Suara macan. Oh, R-O-W-O-R tuh gitu tuh? Roar, roar. Roaring. Nggak sanggup aku, nggak sanggup, maaf. Oke. Dikira ini singkatan apa gitu? Huruf besar semua? R-A-W-R kayak S-G-I-E gitu ya. Nggak, nggak, itu kayak... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. redakteurütün